Panas dan terik terus menaungi demak, petani semangka justru menuai berkah. Pada tanaman semangka, cuaca seperti ini justru membuat buahnya melimpah dengan rasa yang lebih manis. Cuaca terik dan panas yang terjadi di desa Trengguli, kecamatan Wono Salam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, membawa berkah bagi petani semangka jenis amor dan inul. Pada masa panen ini, dari lahan seluas satu hektare, para petani dapat menghasilkan semangka hingga 20 ton. Salah satu petani semangka jenis amor yang merauk untung adalah parwati. Untuk memanen semangka dari kebunnya, ia bahkan mempekerjakan sejumlah warga. Ya baik Pak, banyak. Yang beli dari mana saja nih Bu? Dari luar Jawa Pak, dari Jakarta, dari Cirebon. Yang mentas di sini apa yang gimana Bu? Yang mentas di sini Pak. Semangka amor atau semangka yang berbentuk bulat dijual mulai dari Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilo. Sama halnya dengan semangka amor, para petani juga merasakan berkah panen semangka inul. Semangka inul memiliki bentuk yang lonjong, daging buahnya berwarna kuning. Semangka inul dijual Rp3.000 per kilogram. Satu buah semangka jenis amor memiliki bobot 6 hingga 8 kilogram. Mayoritas semangka yang tumbuh di demak memiliki ketebalan daging, manis, dan lebih bertahan lama dibandingkan semangka asal kota lainnya. Vicky Ardian melaporkan untuk NET. Wah, jadi cuaca panas ini menghasilkan banyak semangka bela dan juga semangkanya cocok untuk meredakan panasnya cuaca. Iya, pasti. Segar, benar Peter. Pas banget ya. Jadinya semangka, semangat kakak. Semangat kakak. Jadinya semangka, 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 semangka.